Sobat Bakuantam, sebuah video yang dikonfirmasi oleh channel Telegram Pro Rusia dan Pro Ukraina yang menyatakan sebuah helikopter Mi-35 Ukraina telah ditembak jatuh oleh pasukan Rusia Beritanya pada tanggal 3 April, beredar video yang menginformasikan bahwa di arah Artemovsky sistem pertahanan udara Rusia telah menyerang dan menghancurkan satu unit helikopter militer Ukraina adalah helikopter Mi-35 atau Mi-24 yang ditembak jatuh saat sedang menjalankan misi penyerangan di wilayah militer utara Ini adalah salah satu helikopter yang baru saja dipindahkan Republik Ceko untuk disumbangkan ke Ukraina Ini dari video yang beredar di Telegram, tampak helikopter tersebut sudah menghantam tanah dan gosong bos tidak diketahui bagaimana nasib kru dan pilot helikopter Mi-35 Ukraina tersebut Bisa dipastikan bahkan dengan strategi terbang rendah heli Mi-35 pun masih sangat rentan terkena sistem pertahanan udara Rusia Jadi mendapatkan kembali superioritas udara bagi angkatan bersenjata Ukraina ini hal yang cukup sulit dan sepertinya akan memakan lebih banyak alutsista udara Padahal batch terlahir helikopter Mi-35 ini baru saja bulan Maret kemarin dikirimkan oleh Republik Ceko untuk Ukraina Tapi bulan Aprilnya sudah hancur dong, gila sih ini Republik Ceko telah menyumbangkan sisa helikopter tempur Mi-35 mereka ke Ukraina Mi-35 ini merupakan varian ekspor dari helikopter tempur besar Mi-24 Arusia yang produksinya sudah dimulai sejak 1974 Tidak jelaskan lebih rinci menggunakan sistem pertahanan apa saja Tentara Rusia adalah menjatuhkan helikopter Jadi disini yang jelas ini adalah kerugian puluhan miliar Sudah tinggal dikit, makin hancur, pangkalannya juga hancur Mungkin kalau serangan darat, Ukraina masih bisa menahan sih Tapi kalau udara memang cukup sulit Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar dan baku antam kalian di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!